Ketoyan aku ini tuh hati yang terpisah Yang paling ganteng yang mana coba? Semuanya kayaknya gedong-gedong deh Kerja sama kita, jadi aku mau nawarin kakak kerja sebagai host live tiktok Emang gajinya berapa sih? Gajinya sebulan 1,5 juta Aku boleh lihat dulu yang gajinya berapa? Ya lumayan lah kak, gaji 1,5 juta juga Plus, inilah plus amplop perah Wanita ini ditinggal suami setelah punya 3 orang anak Maka tingkahnya menjadi aneh Akibat kebutuhan gaya hidup yang glamor dan modis Tidak berpikir panjang seperti Kinoi dan Gwenny di akhir kinten ini Setelah wanita malam ini memanggil preman Dia marah, karena merasa dilecahkan mau diberi uang gaji bulanan 1,5 juta sebulan bekerja Sebagai admin kreator Karena dia harus membesarkan 3 orang anak yang ditinggal suami Itulah pentingnya selektif memilih calon suami Ini pembelajaran dari Kinoi dan Gwenny Dua wanita fidnang Banyak dilamar pria tapi tak mudah dia percaya Sebelum dia uji dulu Di TikTok, banyak pria yang melamar Kinoi dan Gwenny Namun hanya Heri Sekuyi yang mereka nilai sebagai pria yang layak jadi iman Kinoi, Gwenny yang beruntung dan Kinoi masih berkelana mencari calon iman lainnya Bagaimana dengan wanita di konten ini? Sangat jauh dari ucapan terima kasih Dia mau diberi pekerjaan malah manggil preman Sudah sempat sih kerja jadi IRT gitu Cuman ya capek banget Ya kenapa nggak diterus sih? Nanti kan kerjaan IRT itu mulia Iya Uangnya juga penghasilannya halal Benar banget Aku udah nyumpain kerjaan kayak gini ya Jadi ngerasa lebih baik ini gitu Tapi sorry Wanita lulusan SMP ini tidak tahu dampak dari pekerjaannya terhadap kesehatan dan masa depannya Mari kita simak lagu berikut ini Dia tidak terima mau diberi pekerjaan halal dengan gaji 1,5 sebulan Hal itu dianggap sebuah pelecehan Malah dia manggil preman untuk mengusir orang baik yang mau menolongnya Kita malah hidup perlu coba Diberi pekerjaan tapi merasa disyikan Mereka tetap sebagai yang menjijikan Di luar sana Rumah 4 tingkat ya? Rumah belum Tapi masih monofaksin Tapi elektronik ikut motor, udah punya Tapi pendidikan anak, biaya susu kayak gitu terpenuhi Iya Iya tujuan sehari sejuta menjual Sebulan betul juta Tapi kan uangnya gak halal bro Iya itu kan Iya Ya mau ngambil terusan Tuhan lah Dalam kemana lagi namanya kerja kayak gini Tetep pernah ketangkap gak sama aparat gitu Kalau kerja malam kayak gini? Pernah sih waktu itu Nah itu ya Nah itu Salah satunya kan resikonya seperti itu Salah satunya Sekarang gini Tetepnya kalau misalnya ketangkap Kan tetep dibawa ke panti sosial 30 hari Anak-anak gimana coba? Masalah depan dengan tangan sendiri Dengan tangan sendiri Oh minta malam hidup perlu coba Diberi pekerjaan tapi merasa disyikan Mereka tak ada sebagai yang menjijikan Di luar sana ada banyak yang tak pedulikan Minta pengamanan Tentang para perma Dia terjatuh malah Ketutusan tua Buhu harapan Meskipun dari arah lain Mendengar hati Mereka mulai bicara kebalikan Tentang para perma Gak usah marah-marah Kalau gak juga gak apa-apa Sebenarnya jangan marah-marah Kita cuma Nihatnya membantu Bukan mau mah Lecehkan atau menggunakan Begitu Namanya siapa sih Kak? Tiara Tiara Cantik Itu nama asli atau nama malam? Tiara Kan elah guna tuh Malam-malam Kalau nama aslinya? Sofia Tuh Bagus Bagus Jadi gak mau Ini intinya tuh Kerja Gimana keputusannya Tata Gak mau Kalau sekarang belum sih Tetap John John Kinoi dengan hati tegar Melepas Risikui Untuk Kuyenyi Kini Kinoi sering buka Tutup hijab Karena belum bersahadat Mungkin masih ada Pria dari Indonesia Yang mau mencintainya Mengajari Islam Yang benar Kini Kinoi Sudah bisa baca Patihah Baca Quran Dan bisa bersahadat Namun belum Islam Namun belum Islam Menunggu calon imam Wanita malam yang ada di konten ini Mengaku muslim Tapi tidak menjalankan perintah agama Karena himpitan ekonomi Tapi Kinoi Kinoi terbalik keadaannya Kinoi telah menjalankan perintah agama Banyak pria dari Vietnam yang memburu cinta Kinoi Tapi Kinoi menolaknya Vietnam itu negara dengan dasar negara komunis Diduga Kinoi masih penasaran dengan pria religi dari Indonesia Walau harus memilih pria yang sama dengan pilihan ku ini Kinoi sportif pergi dari Hariskei bukan tidak cinta Tapi karena merasa terlambat untuk bertemu dengannya Tetap Kinoi masih mencari pria religi dari Indonesia Mengapa? Di Indonesia yang dasarnya Pancasila itu Tidak semua orang menjalankan agamanya dengan baik Seperti wanita dan pria malam di video pembuka pada konten ini Mungkin Kinoi menduga semua pria Indonesia Seperti Luris Kui yang sangat menghargai wanita Hariskei tidak pernah ada hubungan cinta dengan Kinoi Maka dia pergi dengan baik-baik walau hatinya kecewa Itu sangat wajar dan manusiawi Lebih baik berjuang maksimal dulu Ketimbang ditinggal pria setelah punya tiga anak Seperti di awal konten ini Memang Sepsa Not dan Hariskei layak jati idola milenial Saat di sitam Kinoi sempat nembak Hariskei Tapi tidak dijawab Sempat terakhir Kinoi dijodohkan Haris Dengan Pudidi tapi gagal Kini Kinoi menyaksikan puingnya menginap di rumah saudara Dan keluarga Haris Kui Kinoi juga gagal ke Bandung Hal ini juga membuat luka hatinya Tapi kini aja cinta yang terhalang olehnya Rizki hadir menghancurkan semuanya Raut muka Kinoi penuh kekecewa Dengan kekuatan doa Kinoi Akan mendapat pria yang melebihi Sapsanot dan Hariskei dalam segala hal Banyak netizen yang sayang sama Kinoi Tapi cinta dari pria netizen Indonesia Belum tentu diterina Kinoi Karena nilai religi sebagai imam yang dia dambakan Sapsanot dan Hariskei dalam segala hal Sapsanot dan Hariskei dalam segala hal Kinoi dengan hati tegar melepas Rizki Kini Kinoi sering buka tutup hijab Karena belum bersahadat Mungkin masih ada pria dari Indonesia yang mau mencintainya Mengajari Islam yang benar Kini Kinoi sudah bisa baca patihah Baca kuran Dan bisa bersahadat Namun belum Islam Yuk menunggu calon imam Untungnya Kinoi saat ini Bisa berkenalan dengan cepot dari Jawa Barat Walau cepot mukanya merah Tapi dia pandai melucu Semoga ada netizen yang baik ke Kinoi Seperti cepot ini Apakah penonton ada yang mau dengan Kinoi? Di Vietnam juga banyak pria baik dan religius Mengapa harus pria dari Indonesia? Mungkin karena menilai Sapsanot dan Hariskei adalah model perangai pria Indonesia pada umumnya Padahal di Indonesia tidak semua seperti Sanot dan Hariskei Seperti orang yang ada di awal konten ini Mereka yang ada di awal konten ini Orang baik Tapi terpaksa berbuat seperti itu Karena usia baru duduk di SMP sudah menikah Kebetulan prianya tidak sebaik Sanot dan Hariskei Kinoi kini sudah 27 tahun Sudah layak hidup berkeluarga Kinoi sudah bisa hidup mandiri sebagai guru Dan bekerja juga jati model dan di media sosial TikTok Kinoi sesungguhnya orang dari keluarga berada Tidak susah mencari pria Masalahnya apa? Tampaknya mencari pria soleh yang layak jati imam itu tidak mudah Hariskei orang baik yang jati idolanya Dia yakin masih banyak pria yang lebih baik dari Sapsanot dan Hariskei di Indonesia Karena jodoh itu kuasa Allah Mari kita sikapi wanita lulusan SMP yang sudah punya 3 orang anak ini Dia ditinggal suaminya Hariskei mengambil hati Queen yang tercinta Semakin dekat mereka Bilangnya berita Kinoi pun meluka Setelah hidupnya hancur Ya lumayan lah Kak Lagi 1,5 juta juga Inilah plus Ampropera Kalau yang keren ingin saya ya Saya dapat kayak gini sehari bisa Itu 1,5 juta loh Kak Gratis lagi Terima kasih ya Kalau mau bercanda gilang dong Kak 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 Kita ngobrol baik-baik Siapanya? Siapanya ini? Ininya Saya suka ngater-ngaternya Duduk dulu aja Kak Santai dulu aja Ayo kita ngobrol baik-baik Ngobrol baik-baik gerak Kenapa Neng? Ini nama di kamera Itu biasa tuh mereka resek Yang di kamera-kamera tuh Kak Santai 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 Iya santai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati